Sejengkal tanah sepercik darah jilid sebelas. Tanah untuk pertiwi akan tetapi, Paman, apa gunan fa aku hidup terus? Aku hanya akan menjadi sampah yang mengotori dunia saja, aku telah mendatangkan aib dan malu kepada keluarga ayah, juga keluarga Paman, ah, bagaimana aku akan dapat menahan dentah ini? Lebih baik aku mati, mati, gadis itu menangis sesenggukan. Perasaan malu, menyesal, dendam dan duka tercampur aduk menjadi satulah merasa malu karena ia telah menyerahkan diri kepada seorang laki-laki asing. Menyerahkan diri, bukan dipaksa. Biar Puan ia sendiri merasa heran mengapa ia sampai dapat melakukan hal yang amat memalukan itu, namun ia ingat benar bahwa ia tidak dipaksa, tidak diperkosa, melainkan menyerahkan diri kepada orang bernama Raden Giga Wulung itu. Ia merasa malu dan menyesal, akan tetapi setelah sadar, ia pun merasa dendam kepada orang itu karena bagaimanapun juga, ia tahu bahwa ia menyerahkan diri dalam keadaan seperti orang tak sadar. Dan ia berduka kalau mengingat akan ucapan Nur Setar. Pernyataannya yang jujur bahwa pemuda yang dipujanya itu tidak mencintanya, melainkan mencinta seorang gadis lain. Sudahlah, Nini Pertiwi. Tenanglah. Apakah kau kira bahwa dengan membunuh diri engkau akan terbebas dari penderitaan? Siapa tahu engkau malah akan menambah penderitaanmu ini. Tidak perlu engkau menyesali perbuatanmu, ketahuilah bahwa Gaga Kulung adalah seorang penjahat besar yang keji dan suka mempermainkan wanita. Engkau tentu telah disihirnya maka engkau menjadi tidak sadar. Bukan semata metuk kesalahanmu, kalau engkau melakukan hal itu walaupun aku merasa heran mengapa seorang gadis seperti engkau selemah itu. Tentu ada sesuatu yang membuatmu lemah, tidak dapat menolak pengaruh sihirnya. Tenanglah dan buang jauh-jauh pikiran untuk membunuh diri itu. Kita tidak dapat melarikan diri dari kenyataan, betapapun pahitnya kenyataan itu, apalagi melarikan diri dengan jalan bunuh diri. Kita harus berani menghadapi kenyataan dan berani menghadapi segala akibat daripada apa yang kita lakukan atau apa yang telah terjadi menimpa diri kita mendengar kata-kata kibaka, Pertiwi menjadi agak tenang. Akan tetapi, Paman, setelah apa yang terjadi, bukankah aku hanya akan menjadi cemohan orang-orang saja? Apalagi kakang Mas Nur Setah, ah, aku, aku malu untuk bertemu muka dengan dia, Paman ini, Nur Setah bukanlah seorang pemuda yang berpemandangan sempit. Apa yang menimpa dirimu itu bukan karena kesalahanmu, dan akan terjadi kepada semua wanita yang menjadi korban gagak wulung. Kita tunggu saja sampai Nur Setah pulang. Ingat Nini, jangan sekali-kali engkau berani membunuh diri karena hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan, bahkan akan melibatkan dirimu ke dalam persoalan lain yang lebih rumit. Hadapilah kenyataan dengan tabah karena bagaimanapun juga, engkau tidak melakukan perbuatan sesat dengan sadar, anakku. Aku akan pergi bersama Paman Panembahan, dan tunggulah saja sampai Raden Nur Setah pulang saya, saya akan mentaatip pesan Paman, kata Pertiwi menahan isat. Bagaimanapun juga, kata-kata, kibaka membesarkan hatinya, membuat ia semakin percaya bahwa perbuatannya yang tidak tahu malu itu terdorong oleh kekuatan tidak wajar atau semacam guna-guna yang dikeluarkan gagak wulung dan ditujukan kepada dengnya. Tiba-tiba Kipurwaka melangkah maju akan tetapi, sungguh kami khawatir sekali. Bagaimana kalau orang jahat itu datang kembali dan memaksa Pertiwi pergi bersamanya, apa yang dapat kami lakukan? Kalau kami menghalangi, kami pasti dibunuhnya dan kami tidak dapat melawannya kibaka termenung. Benar juga apa yang dikatakan ayah Pertiwi itu. Orang seperti gagak wulung tentu tidak akan mau mengalah begitu saja. Kalau gagak wulung mengetahui bahwa dia telah pergi, lalu penjahat itu datang kembali ke dusun Sintren, menculik Pertiwi, tentu takkan ada seorang pun yang dapat menentang atau menghalanginya. Selagi kibaka bimbang, panembahan sidik dan asura berkata dengan suaranya yang lembut. Segala kejahatan dilakukan manusia, namun semua peristiwa yang dianggap baik maupun buruk ditentukan oleh kekuasaan yang widiwi sesa. Kita manusia hanya berkewajiban untuk berikhtiar saja agar selamat. Nini, jangan khawatir. Malah petaka yang menimpa dirimu disebabkan oleh kecantikanmu yang menimbulkan nafsu buruk gagak wulung. Nah, kau pergunakanlah segenggam tanah ini. Setiap kali ada yang datang hendak mengusikmu pergunakanlah sedikit dari tanah ini, kau campur dengan ludahmu dan kau pakai sebapai bedak pada mukamu, tentu tidak akan ada yang mau mengganggumu lagi, Nini. Biarpun ucapan kakek tua renta itu lemah lembut, namun di dalamnya mengandung wibawa yang membuat orang mau tidak mau tunduk dan percaya sepenuhnya. Pertiwi yang mengangkat muka memanding kakek tua renta berambut putih itu, segera menyembah, menjulurkan kedua lengan menerima segenggam tanah dan membungkus tanah itu dengan ujung kembennya sambil mengaturkan terima kasih. Ki bakal lalu pergi bersama panembahan Sidik dan Asura, meninggalkan Dukuh Sintan menuju ke selatan, kepada pokan kakek berpakaian putih itu diteluk perigi, segoro di dekat pantai segoro kidul. Setelah tiba di tempat itu, untuk kedua kainya Ki bakal tinggal di tempat itu dan dia pun bertapa dan memperdalam ilmunya, mendapat petunjuk dari panembahan Sidik dan Asura. Beberapa kali Ki bakal bertanya kepada kakek tua renta itu tentang anak angkatnya, namun panembahan Sidik dan Asura hanya menjawab bahwa kalau waktunya tiba, tentu Nur Setah akan dapat berjumpa kembali dengan Ki bakal, karena jawabannya selalu demikian. Akhirnya Ki bakal tidak berani bertanya lagi dan hanya menanti dengan penuh kesabaran, maklum sepenuhnya bahwa dia, sebagai seorang manusia, tidak berdaya menentang kehendak yang maha kuasa. Bagaikan seorang anak wayang, dia hams tunduk dan patuh kepada Seng Sutradara yang sudah menentikan jalan ceritanya, tugas utamanya hanyalah berkiprah dan bermain sebaik-baiknya dalam mengisi peran yang dipegangnya. Setelah Ki bakal pergi, Pertiwi yang masih merasa nelangsa itu hampir tidak pernah lagi keluar dari rumah. Bahkan lebih banyak ia berada di dalam kamarnya, jarang makan jarang tidur. Hal ini mencemaskan ayahnya, dan menjengkelkan ibu tirinya, bahkan menjadi bahan percekcokan antara suami istri itu. Akhirnya, Pertiwi minta kepada ayahnya agar dibuatkan sebuah pondok kecil, mirip gubuk sederhana di tengah ladang. Mereka. Ia ingin hidup menyendiri, mengerjakan ladang nfa sendiri dan hidup menyepi agar tidak lagi mendatangkan keributan dalam rumah tangga ayahnya. Ki Purwoko tidak melihat jalan lain kecuali memenuhi permintaan putrinya. Dia tahu bahwa putrinya itu kini hanya tinggal menanti kembalinya nur setah dan mendengar keputusan calon suami itu. Hati orang tua ini ternyuh sekali, akan tetapi bagaimanapun juga, di dalam hati kecilnya dan menyesali kelemahan anaknya yang mudah tergoda pria sehingga mudah begitu saja menyerahkan diri sehingga ternoda. Masih untung bahwa hasil hubungan itu tidak sampai membuahkan keturunan. Kalau hal itu terjadi, alangkah akan malunya dan dia tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukannya. Kini Pertiwi hidup di dalam pondok atau gubuk itu. Ia mengerjakan ladangnya dengan rajin, dan hasil ladangnya itu diambil oleh ayahnya, cukup untuk keperluan hidup gadis itu yang tidak membutuhkan banyak barang. Makannya sederhana saja, dan sedikit karena gadis itu makan hanya untuk penyambung hidupnya saja, seperti makannya seorang bertapa. Pakainya juga amat sederhana, asal bersih. Kalau tidak bekerja di ladang, ia selalu berada dalam gubuknya, bersilah dan bersama dimemohon kepada Yang Maha Kuasa agar ia segera dibebaskan dari penderitaan batin dan diberi jalan untuk melanjutkan kehidupan yang nganas ini. Bagaimanapun juga, Pertiwi adalah seorang gadis yang manis, yang terkenal disimpen sebagai seorang gadis yang lemah lembut, baik budi dan juga memiliki wajah yang manis, bentuk tubuh yang denok indah. Peristiwa yang mendatangkan Aib itu hanya diketahui oleh keluarga Pertiwi saja, dan tak seorang pun di luar keluarga itu yang mengetahuinya. Kini penghuni dusun itu hanya merasa terheran-heran melihat betapa gadis itu mengasingan diri di dalam pondok seorang diri, tidak lagi mau bergaul dengan penghuni dusun, bahkan jarang keluar dari pondok kalau tidak untuk bekerja di ladang, mencuci pakaian atau mandi di kali. Kecil yang mengalir di dekat pondoknya. Tentu saja kesendiriannya itu menarik pula perhatian para pemuda, bahkan membangkitkan gairah para pemuda yang nakal. Pada suatu malam bulan Purnama, tiga orang pemuda diam-diam menghampiri pondok Pertiwi. Agaknya sinar bulan Purnama membangkitkan berahi mereka dan membayangkan betapa gadis manis itu tidur sendirian saja di dalam pondok yang sunyi dan terpencil dari rumah-rumah lain, timbul niat buruk dalam benak mereka. Berindap-indap mereka menghampiri pondok dan mengetuk pintu pondok itu. Tok-tok-tok mereka mengetuk perlahan sambil cekikikan. Siapa itu terdengar suara Pertiwi, masih halus merdu suaranya, membuat tiga orang pemuda itu semakin bergeirah. Pertiwi, keluarlah sebentar. Kami datang untuk mengajakmu bermain main. Lihat, bulan bersinar indah, malam yang indah begini sayang kalau tidak dilewatkan dengan bergembira. Keluarlah, sayang keluarlah, Pertiwi manis, aku sudah rindu. Sekali kepadamu kata pemuda yang kedua. Dia jengk Pertiwi, malam dingin begini, mari ku hangatkan dirimu kata pemuda ketiga, semakin berani saja kata-kata mereka. Pertiwi yang sudah maklum bahwa yang datang tentulah pemuda-pemuda yang beriktikat buruk, segera mengambil sedikit tanah pemberian panembahan sidik dan asura, meludahinya dan membedaki mukanya dengan tanah lumpur di telapak tangannya itu. Ia tidak tahu apa jadinya dengan dirinya, namun ia mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada kakek tua renta berambut putih berbaju putih itu, lalu ia membuka daun pintu pondoknya sambil bertanya. Mau apa sih kalian ini, datang dan tega mengganggu ketenanganku daun pintu terbuka, Pertiwi muncul dan tiga orang pemuda itu terbelalak, mulut mereka ternganga, kemudian dengan muka pucat dan tubuh gemetar, mereka lalu melarikan diri cerai berai sambil berteriak-teriak ketakutan dan tubuh gemetar, mereka lalu melarikan diri cerai berai sambil berteriak-teriak ketakutan. Tentu saja Pertiwi merasa heran sekali. Ia lalu pergi ke dalam pondok kembali, merenungkan apa yang terjadi dan merasa berterima kasih sekali kepada penembahan sidik dan asura. Ia tidak tahu bahwa bedak lumpur yang sedikit iu telah membuat ia kelihatan menyeramkan dan menakutkan sekali bagi tiga orang pemuda yang hendak mengganggunya tadi. Belum pernah selama hidup mereka, tiga orang itu pernah melihat wajah yang lebih menakutkan daripada wajah Pertiwi ketika keluar dari dalam pondok. Inilah senjata Pertiwi, pemberian dan penembahan sidik dan asura yang menjamin keselamatan dan ketenangannya, karena dengan senjata ampuh itu, tak seorang pun pria akan berani atau mau mengganggunya. Siapakah orangnya yang mau mendekati seorang wanita yang wajahnya bukan hanya buruk, melainkan juga menakutkan seperti wajah setan dan iblis dalam dungeng? Beberapa bulan kemudian, ketika pada suatu hari Pertiwi sedang panen jagung tanamannya, muncullah seorang gadis cantik di ladangnya. Pertiwi tidak melihatnya karena ia sedang asik memetik jagung-jagung yang sudah tua. Ayahnya tentu akan datang sore nanti untuk mengambil dan memikul hasil panennya itu. Ia tidak tahu betapa gadis berpakaian serba hijau dan berwajah cantik itu sejak tadi berdiri tak jauh darinya dan mengamati gerak-geriknya dengan pandang macu heran. Agaknya, pandang macu gadis berpakaian hijau itu memiliki daya tarik, karena Pertiwi menengok ke belakang dan Ia terkejut melihat seorang gadis berdiri di situ, seorang gadis asing dan ia yakin gadis itu bukanlah penghuni dusun sintren. Engkau kah yang bernama Pertiwi-Pertiwi semakin heran? Gadis cantik itu memiliki suara yang nyaring, akan tetapi logat bicaranya sungguh aneh dan asing sekali walaupun ia masih mampu menangkap partinya. Ia mengangguk heran. Benar, namaku Pertiwi. Kau siapakah dan ada keperluan apakah gadis berpakaian hijau itu melangkah maju menghampiri. Pertiwi juga melepaskan jagung yang sedang dipegangnya dan melangkah maju. Kini mereka berdiri berhadapan, dalam jarak 2 meter. Dua orang gadis yang sama-sama memiliki bentuk tubuh yang bagaikan bunga sedang mekar, dan keduanya sama manis, keduanya sederhana pula. Hanya bedanya Pertiwi berkulit hitam, hitam manis, dan gadis itu berkulit kuning mulus. Namaku Wulan Sari kata gadis itu sambil menatap tajam wajah Pertiwi seolah-olah hendak melihat apa reaksi gadis dusun sintren itu mendengar namanya. Akan tetapi Pertiwi belum pernah mendengar nama ini, maka tentu saja tidak ada reaksi apapun kecuali terheran. Maaf, agaknya saya belum pernah mengenal kau. Ada keperluan apakah kau mencari saya? Kau Wulan Sari tersenyum dan Pertiwi harus mengakui betapa cantik jelita dan manisnya gadis itu kalau tersenyum, walaupun pandang matanya yang mencorong itu mendatangkan rasa waswas. Ada lesung pipit di pipi kiri, menjadi imbangan yang manis sekali dari tahil alat kecil di pipi kanan. Pertiwi, aku datang mencarimu, dan keperluannya adalah untuk membunuhmu. Kini Wulan Sari yang memandang heran dan bingung. Gadis dusun bernama Pertiwi ini, tunangan dan calon istri Nur Seta, sama sekali tidak bergeming mendengar ancamannya ancaman hendak membunuh. Wajah yang hitam manis itu sama sekali tidak menjadi pucat, metu yang lebar jeli itu tidak terkejut, bahkan mulut yang manis itu masih tersenyum, seolah-olah berita yang didengarnya adalah berita biasa saja, seperti berita musim panen jagung telah tiba. Memang tidak mengherankan kalau sedikitpun Pertiwi tidak merasa takut. Kematian bagi Pertiwi sama sekali tidak menakutkan atau mengejutkan, bahkan kalau kematian yang wajar datang menjemputnya, bukan bunuh diri, ia akan menyambut dengan penuh kerelaan. Karena itu, ancaman orang untuk membunuhnya sama saja dengan penawaran untuk membebaskannya dari derita batin. Hanya ia menyayangkan kalau seorang gadis cantik seperti Wulan Sari ini akan menjadi seorang pembunuh tanpa sebab tertentu. Akan tetapi, pasti ada sebabnya maka gadis cantik ini datang hendak membunuhnya, dan ia harus mengetahui dulu apa alasannya itu. Kalau engkau benar-benar hendak membunuhku, Wulan Sari, aku akan berterima kasih sekali. Akan tetapi, sebelum engkau melakukannya, kiranya aku berbak untuk mengetahui apa sebabnya engkau hendak membunuh aku biarpun masih merasa heran melihat ketenangan gadis dusun itu. Wulan Sari yang masih merasa sakit hati ingin menyakiti hati saingannya ini lebih dahulu sebelum membunuhnya, maka ia pun menjawab dengan ucapan yang ketus, aku hendak membunuhmu karena engkau telah merampas kekasihku. Pertiwi mengerutkan alisnya, menduga-duga apakah gadis ini kekasih pria bernama Gagakulung itu. Pantasnya demikian, mengingat bahwa Gagakulung adalah seorang penjahat dan melihat sikap gadis ini, pantas kalau menjadi seorang wanita jahat yang kejam. Wulan Sari, engkau salah duga, aku tidak merampas kekasihmu Gagakulung itu, melainkan dialah yang telah menodai aku dengan kekuatan sihir dan ilmu hitamnya ngawur Wulan Sari membentak. Siapa kekasih Gagakulung? Jangan lancang mulut kau. Pria yang ku cinta dan yang mencintaku di dunia ini hanya ada seorang saja, yaitu Nur Seta kini Pertiwi nampak terkejut, matanya yang lebar jeli dan indah itu menatap wajah Wulan Sari, seolah-olah tidak percaya. Apa? Kakang Mas Nur Seta? Jadi kau inikah gadis yang dicintanya itu? Sungguh sukar dipercaya, bagaimana mungkin Kakang Mas Nur Seta yang demikian luhur budi, lemah lembut dan bijaksana dapat mencinta seorang gadis yang liar dan kejam seperti kau ini wajah Wulan Sari berubah merah. Tutup mulutmu dan jangan memaki orang. Aku datang untuk membunuhmu karena engkau yang dipilih Nur Seta menjadi calon istrinya, padahal, dia mencinta aku seorang Wulan Sari lalu mencabut kerisnya, sebatang keris kecil melengkung terbuat dari emas atau setidaknya dilapis emas. Kembali Pertiwi sama sekali tidak memperlihatkan sikap gentar, bahkan ia tenang saja ketika memandang keris itu, lalu menarik napas panjang dan membusungkan dadanya. Wulan Sari, kalau engkau hendak membunuhku, bunuhlah, aku tidak akan lari atau melawan. Memang sudah lama aku rindu akan kematian yang wajar. Tidak ada gunanya lagi aku hidup di dunia ini, hanya mendatangkan aib dan duka saja kepada diri sendiri dan keluargaku, juga orang lain bunuhlah menghadapi gadis yang menyerahkan dadanya untuk ditusuk itu, Mulan Sari menjadi ragu. Teringat ia akan nama Gagakulung yang disinggung oleh Pertiwi tadi. Ia pernah mendengar dari eyangnya tentang nama orang-orang di kalangan sesat, dan nama Gagakulung pernah disinggung eyangnya sebagai seorang penjahat penganggu dan pemerkosa wanita. Pertiwi, agaknya engkau telah menjadi korban Gagakulung Pertiwi mengangguk. Banar, aku telah ternoda dan aku bukan perawan lagi, maka tidak pantas aku menjadi istri kakang Mas Nur Seta. Selain itu, kakang Mas Nur Seta yang amat ku cinta dan ku puja itu ternyata secara terus terang mengatakan kepadaku bahwa dia tidak cinta kepadaku, melainkan mencinta seorang gadis lain yang kiranya kau orangnya. Nah, Wulan Sari, tusukan kerismu itu, bunuhlah aku dan aku tidak akan mendendam kepadamu bahkan berterima kasih. Semoga kau hidup berbahagia di samping kakang Mas Nur Seta sebagai istrinya yang tercinta keharuan menyusup ke dalam hati Wulan Sari. Bagaimanapun juga, gadis ini sebenarnya memiliki dasar watak yang halus dan baik, hanya setelah dididik oleh kicucut kalaset maka watak itu tertutup oleh perangai yang ganas dan aneh bahkan sadis. Kini, kekerasan hatinya tidak memperkenankan keharuan menyelinap di hatinya, segera ditutupnya dengan sikap yang sadis. Ia tertawa dan memperlihatkan wajah gembira. Bagus, bagus sekali katanya gembira. Kalau begitu, engkau menderita batin yang amat hebat. Aku senang sekali, aku puas sekali dan enak engkau. Kalau sekarang ku bunuh, berarti engkau terbebas dari derita batin. Ah, aku tidak akan membunuhmu, biar engkau menderita selama hidupmu. Dan untuk menambap derita batinmu, ketahuilah engkau, wahai pertiwi, bahwa orang yang kau anggap calon suamimu itu ialah nur setah, sekarang telah mati. Telah mati, dengarkah kau? Telah mati. Tiba-tiba wulansari meloncat jauh dan cepat lari meninggalkan pertiwi sambil terisak menangis karena ia tidak ingin pertiwi melihat tangisnya. Namun, pertiwi masih mendengar isak itu dan setelah wulansari tidak nampak lagi, pertiwi menarik napas panjang lalu termenung dengan wajah pucat sekali. Ketika ia diancam maut, ia menghadapi itu dengan tenang. Akan tetapi mendengar bahwa nur setah telah mati, seketika ia menjadi pucat, tubuhnya panas dingin, kaki tangannya gemetar dan ia hampir jatuh pingsan ketika meninggalkan ladang, tidak peduli lagi akan jagungnya dan tak lama kemudian ia telah rebah di atas depan bambu dalam pondoknya sambil menangis dan mengeluh lirih, memanggil-manggil nama nur setah setiap orangnya manusia, disadari maupun tidak, selalu mendimbakan dan haus akan kekuasaan baik itu kekuasaan seorang ayah terhadap anaknya, seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya, seorang atasan terhadap bawahannya, seorang guru terhadap muridnya, seorang kaya terhadap si miskin, orang kuat terhadap yang lemah dan selanjutnya. Seorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain akan merasa aman, merasa terhormat, merasa lebih dan merasa diri besar. Akan tetapi, seperti juga segala kesenangan yang dikejar-kejar manusia, kekuasaan akan sesuatu bukan merupakan tujuan terakhir. Haus akan kekuasaan ini selalu melar, selalu mengembang, tanpa batas dan seperti dengan nafsu mengejar apapun juga, makin terdapat makin baus dan ingin yang lebih dari apa yang telah didapatnya. Demikian pula dengan yang dirasakan Seng Prabu Kertanegara. Dia makin haus akan kekuasaan, tidak merasa puas dengan keadaan kerajaannya, ingin meluaskan kekuasaannya sampai tanpa batas. Biarpun banyak pambung peraja yang setia memperingatkan, dia tidak fa memperdulikan semua itu dan pasukan besar dikerahkan sembilan tahun yang lalu untuk menuju ke negeri Malayu. Peristiwa ini tentu saja merupakan pelaksanaan dari keinginannya untuk memperluas kekuasaan. Apalagi setelah dia mendengar tentang hasil baik para senopatinya menindas kerusuhan atau pemerontakan yang diadakan mahasarangkah, Seng Prabu Kertanegara merasa bahwa kedudukannya amat kuat. Biarpun lebih dari separuh pasukannya berada di Malayu dan belum kembali dia merasa bahwa pasukannya amat kuat. Hal ini mendorongnya untuk mengincar daerah di seberang lautan di timur, yaitu Pulau Bali. Seng Prabu Kertanegara lalu mengadakan sidang. Semua senopatinya yang utama nadir, diantaranya adalah Nambi, Banyak Kapup, Medang Dangdi, Lembu Sora, Gajah Pangon, Mahesawagal, Ronggolawe Putrawiraraja yang kini menjadi Adipati di Madura, Keboka Petengan, Wirotawiragati, Pamandana dan lain-lain. Tentu saja Riden Wijaya sebagai keponakan dan juga mantu Seng Prabu, juga hadir. Selain para senopati, tentu saja patih Mahesaa Nengah dan pembantunya, Panji Angragani sudah lebih dahulu menghadap Raja. Kepada para senopati yang dipanggil menghadap, Seng Prabu Kertanegara lalu menyatakan niatnya untuk mengirim pasukan menyerbu dan menalukan Pulau Bali. Raja ini menyatakan bahwa niatnya itu telah didukung sepenuhnya oleh patih Mahesaa Nengah dan Panji Angragani, dan dia minta kepada para senopati untuk mengemukakan pendapat mereka mengenai rencana penyerbuan ke Bali ini. Mendengar ini, para senopati saling pandang. Di dalam hati mereka, terkejut juga mendengar rencana ini. Pasukan besar mereka masih belum kembali dari Melayu, sedangkan BAM saja mereka membasmi pemberontakan Mahesaa Rangkah. Bagi mereka, yang terpenting adalah menjaga keamanan dalam negeri, bukan menyerang keluar daerah. Belum tepat saatnya untuk meluaskan wilayah selagi pasukan terpecah seperti itu. Kalau sisa pasukan dikerahkan untuk menyerang Bali, lalu, siapa yang akan menjaga keamanan di dalam negeri? Akan tetapi, sebagai senopati, tentu saja mereka tidak berani menolak perintah raja, dan hanya saling pandang. Akhirnya, Wirota Wiragati yang merupakan seorang senopati yang sudah setengah tua, memeranikan diri berkata, mewakili teman-temannya. Gusti, Bamba semua telah siap untuk melaksanakan perintah paduka. Sewaktu-waktu hamba semua siap ditunjuk sebagai senopati yang memimpin pasukan menyerbu ke Pulau Bali. Hanya saja, kalau boleh hamba berianya, apakah gerangan yang mendorong niat paduka untuk menyerbu dan menalukan Pulau Bali? Selama ini Pulau Bali tidak pernah melakukan suatu gengguan kepada kita, dan tentu ada maksud yang penting sehingga paduka mempunyai niat menalukan Bali, mengirim pasukan ke sana meninggalkan kerajaan. Si ngosari yang menjadi kosong dan lemah kalau pasukan dikerahkan ke sana Seng Prabu Kertanegara mengerutkan alisnya, lalu berkata, Tentu saja niat kami itu telah kami pikirkan dan kami rundingkan masak-masak dengan Kipatih Mahesaanengah dan Panji Anggragani. Kalau kau ingin mengetahui alasannya, biarlah Kipatih Mahesaanengah yang akan menjelaskan. Kipatih Mahesaanengah kini memandang kepada Senopati Wirotawirogati, IAU berkata lantang, Kakang Senopati Wirotawirogati sungguh saya merasa heran sekali mengapa seorang Senopati kawakan seperti kau, masih hendak bertanya lagi akan alasan perintah Sri Baginda, seolah-olah meragukan kebijaksanaan yang diambil oleh beliau mendengar ucapan yang seolah-olah menagurnya itu, Wirotawirogati mengerutkan alisnya. Dia dan kawan-kawannya tahu belaka bahwa Patih yang baru diangkat menggantikan Patih Tua Empu Pagananta ini adalah seorang yang selalu menjelat-jelat untuk memancing perhatian Sri Baginda. Gusti Patih katanya, Tegas namun juga dengan sikap hormat sama sekali kami tidak meragukan kebijaksanaan Sri Baginda, melainkan kami merasa tidak mengerti akan kebijaksanaan yang diambil beliau ini, mengingat bahwa kalau pasukan dikerahkan ke timur, tentu keadaar dalam negeri menjadi kosong dari penjagaan dan agak lemah. Tentu ada alasan yang amat kuat dengan pengiriman pasukan ini, maka inilah yang kami ingin ketahui. Kecuali kalau alasan ini dirahasiakan dari para senopati, tentu saja kami tidak berani banyak bertanya mendengar ucapan yang tegas ini, Patih Mahasa Anengah merasa tersudut dan dia pun tersenyum lebar. Sama sekali tidak dirahasiakan, hanya kami merasa heran mengapa para senopati tidak dapat melihat alasannya baiklah, akan saya jelaskan. Masih dalam rangkaian mengirim pasukan ke Melayu maka sekarang Sri Baginda hendak menalukan Bali. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memperkuat kerajaan dan mengadakan hubungan baik dengan negara-negara di sekeliling Pulau Jawa. Semua orang tahu betapa kini negara Tartar di utara memperbesar kekuasaan mereka dengan penyerbuan ke selatan dan bukan rahasia lagi kalau negara itu pun mengincar tanah air kita yang subur. Untuk menahan mereka, tidak ada jalan lain kecuali memperkuat diri dan juga mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga. Kalau Melayu sudah menjadi sekutu kita, juga Pulau Bali, Kalimantan dan sekitar Pulau Jawa sudah tunduk kepada kita, maka kita seolah-olah dikurung benteng yang merupakan perisai untuk menahan gelombang serangan pasukan Tartar. Bukankah ini merupakan siasat yang baik sekali dari Sri Baginda kini Senopati Ronggolawe yang berkata, memang merupakan siasat yang amat bijaksana. Akan tetapi kami semua mengkhawatiran keadaan keamanan kerajaan Singosari kalau pasukan dikerahkan ke Bali. Bagaimana kalau sampai terjadi pemberontakan? Kembali Patih Mahesaanengah yang menjawab, Adi Senopati Ronggolawe yang gagah perkasa. Mengapa kita harus menakuti bayangan yang kosong? Ingat, ketika Seng Prabu mengirim pasukan ke Pamalayu, banyak Senopati yang khawatirkan akan terjadi sesuatu di sini. Buktinya, tidak ada apa-apa kecuali pemberontakan Mahesa Ringkah yang tidak ada artinya. Siapa Yana akan berani memberotak terhadap Singosari? Seng Prabu telah memperlihatkan sikap yang adil dan bijaksana sehingga para Adipati merasa puas dan setia. Pula, yang dikirim hanya sebagian pasukan saja untuk menundukkan Raja Bali yang tidak berapa kuat. Sisanya tetap berjaga di sini dan sudah lebih dari cukup dan kuat untuk memadamkan setiap api pemberontakan kecil seperti yang dilakukan Mahesa Rangkah beberapa tahun yang lalu Seng Prabu Kertanagara mengangguk anginguk, puas dan girang mendengar alasan yang dikemukakan patihnya. Dia lalu memerintahkan agar para Senopati siap-siap, lalu meunjuk Raden Wijaya untuk mengatur persiapan itu dan menentukan siapa di antara para Senopati yang akan memimpin pasukan untuk menyerbu ke Bali. Pertemuan lalu dibubarkan dan Raden Wijaya mengadakan perundingan dengan para Senopati. Lalu diambil keputusan untuk menyerahkan pimpinan pasukan yang hendak menyerbu ke Bali itu kepada Senopati Nambi, dibantu oleh Senopati Medang Dangdi dan Mahesa Waggal sebagai pimpinan, dan beberapa orang Senopati Din Perwira Menengah. Maka berangkatlah pasukan itu meninggalkan Singosari menuju ke Bali. Penyerbuan ini terjadi pada tahun 1284. Seng Prabu Kertanegara boleh jadi bercita-cita besar memperbesar kekuasaan dan hendak memperkuat kedudukan untuk menghadapi ancaman dari utara, yaitu negara Cina yang pada waktu itu dikuasai oleh bangsa Tartar atau Morgol, akan tetapi dia bukanlah seorang yang berkepala besar, bukan hanya mengandalkan kesombongan saja untuk melakukan penyerbuan kemana-mana. Dia penuh perhitungan, maklum. Akan kehebatan para Senopatinya, dan yakin akan ketangguan pasukannya yang setia. Bukan hanya itu, juga sebelumnya telah banyak metu-metu dan penyelidik disebar dan dikirimkan ke Pulau Bali untuk melakukan penyelidikan sampai di mana kekuatan pasukan kerajaan yang akan digempurnya itu. Maka, hasil penyerbuan ke Bali itu pun amat cemerlang, seperti yang telah diperhitungkan dengan masak-masak. Pasukan Bali dapat dikalahkan, dan Raja Bali ditawan, dibawa ke Singosari. Pada waktu pasukan Singosari berhasil mengalahkan pasukan Bali itulah, maka terjadi hal lain yang hebat di tebing yang curam dari pantai laut selatan. Seperti kita ketahui, Nur Setah terjebak di dalam goa di tebing itu akibat terjatuhnya dari atas tebing ketika dia terkena senjata rahasia sisik nogo oleh kakek cucut kalaseti. Di dalam goa dia bertemu dengan seorang wanita setengah tua bernama Warsiem yang ternyata adalah ibu kandung Wulansari. Pemuda itu terpaksa ulinggal di dalam goa selama 4 tahun lebih karena memang tidak terdapat jalan keluar dari dalam goa itu. Selama 4 tahun lebih, dia tekun bersamadi dan memperdalam ilmu-ilmunya, bahkan berhasil pula mengusai ilmu bambu runcing, yaitu permainan pencak silat dengan bambu yang diruncingkan ujungnya seperti tombak, ilmu yang diciptakan oleh Warsiem selama bertahun-tahun tinggal di dalam goa seorang diri sebelum Nur Setah tiba di goa itu. Dengan adanya Nur Setah yang dianggap sebagai anak mantunya, dan mendengarkan keterangan pemuda itu mengenai kebatinan, Warsiem dapat sembuh pula dari guncangan batin yang membuatnya seperti orang setengah gila. Mereka tekun berlatih dan Nur Setah berhasil menghimpun tenaga sakti yang jauh lebih kuat daripada sebelum dia terpaksa tinggal di dalam goa itu. Biarpun dia dan Warsiem tidak pernah mau diganggu harapan dan keinginan untuk dapat segera terbebas dari situ, namun mereka tidak pernah mau menghentikan usaha mereka untuk mencari jalan keluar. Dengan kepandayanya, Nur Setah sudah mencoba untuk mencari jalan keluar. Merayap ke atas sungguh tidak mungkin. Hanya manusia yang bersayap seperti burung saja yang akan dapat terbang ke atas. Merayap sejauh itu merupakan pertaruhan yang tidak seimbang. Kemungkinan untuk berhasil merayap naik sampai ke puncak tebing hanya sedikit sekali, jauh lebih besar kemungkinan terpeleset dan terjatuh untuk hancur lebur di bawah sana. Merayap ke bawah lebih mungkin dilakukan, karena dari goa ke air laut di bawah sana hanya setinggi pohon kelapa. Bahkan sudah berapa kali dia mencoba merayap ke bawah dan berhasil mencapai dasar, akan tetapi, tepat seperti pernah dikatakan oleh Warsiem, di bawah sana pun merupakan jalan mati. Air laut bergelombang dasyat, dan di waktu air surut pun, tidak mungkin turun ke air. Tempat itu penuh batu karang yang tajam dan runcing, dan bagaimana mungkin seorang biasa turun ke air laut dan berenang mencari tepian yang dapat dipakai mendarat? Kepandainya berenang terbatas sekali. Kalau saja dia memiliki ilmu renang seperti cucut kalsekti, atau wulan sari, mungkin saja berani dia turun ke air laut di waktu surut. Juga Warsiem pernah diajaknya merayap turun, dan wanita ini pun melihat betapa tidak mungkinnya untuk turun ke air laut yang mungkin mengandung banyak ikan hiu itu. Demikianlah, mereka berdua selalu mencari kesempatan untuk dapat keluar dari tempat itu. Akan tetapi mereka tidak mau tenggelam dalam harapan, karena maklum bahwa makin besar harapan dan makin besar keinginan untuk keluar dari situ, akan semakin parah pula kekecewaan dan kedukaan kalau e-engnan itu tidak terlaksana. Dan pada suatu hari, tanpa mereka sangka-sangka, datanglah kesempatan itu. Pagi itu, Nur Seta dan Warsiem Saang duduk di ruangan sebelah dalam di mana terdapat bagian terbuka, melakukan samadi karena mereka berdua dapat menghirup hawa segar dan menikmati sinar matahari pagi yang mulai masak menyerong ke dalam goa itu. Mereka sudah mandi pagi dan keduanya nampak segar dan sehat. Kini Warsiem sudah jauh berbeda dibandingkan empat tahun yang lalu. Biarpun usianya sudah mendekati lima puluh tahun, wajahnya nampak cantik manis, dengan kulit yang bersih dan belum berkerut. Rambutnya juga bersih dan ada sedikit tuban menghias di atas telinga, nampak karena rambut itu digelung ke atas secara sederhana. Pikaianya memang penuh tambalan, namun bersih karena setiap hari ia berganti pakaian. Nur Seta juga mengalami perubahan. Dia bukan seorang pemuda yang mentah lagi, melainkan seorang pemuda yang mulai matang, sudah dewasa benar dengan usianya yang dua puluh lima tahun. Kunisnya berbentuk indah, godegnya menebal dan ada sedikit jenggot di dagunya. Sinar matanya kini mencorong dan penuhi bawah. Di pinggangnya terselip sebatang keris yang bergagang indah. Itulah keris hat no go, hadiah dari Riden Wijaya setelah pemberontakan Miha Sarangkah, empat tahun yang lalu, dihancurkan. Keduanya tekun bersama di dan di dinding goa itu terdapat dua batang tombak bambu runcing yang mereka sering pergunakan untuk berlatih ilmu bambu runcing. Warsiam kini juga memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu bela diri karena bimbingan nur setah yang dianggap anak mantu atau anaknya sendiri. Juga di atas tanah di bagian yang terbuka itu kini bertambah beberapa macam pohon buah yang terjadi karena ada bibit pohon yang terbawa oleh burung dan terjatuh ke tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara yang panjang. Yeom! Siyeom! Warsiam! Mengandung! Manisku! Aku! Gema datang! Mengujungimu! Hahaha! Dua orang yang sedang bersila dengan anteng itu tersentak kaget. Wajah Warsiam berubah pucat dan ia berbisik. Itu dia! Si keparat cucut kalah seti. Akanku bunuh dia wanita itu sudah meloncat dan menyambar sebatang tombak bambu runcingnya. Akan tetapi nur setah juga meloncat dan sudah menangkap lengan wanita itu. Kan jeng bibi bisiknya. Jangan tergesa-gesa. Ingat betapa saktinya dia. Bibi bukanlah lawannya, biar saya yang menghadapinya. Kalau perlu nanti, kan jeng bibi boleh membantu mendengar ucapan ini. Warsiam mengangguk, maklum bahwa ucapan pemuda itu memang tepat. Biarpun dia sudah memperoleh kemajuan, namun agaknya masih jauh untuk dapat mengimbangi kesaktian cucut kalah seti. Kalau ia tergesa-gesa menyerang dengan sembrono, lalu ia gagal bahkan ia yang terluka, hal itu berarti sia-sia belaka. Nur setah sudah mempersiapkan diri, mengikat rambutnya dan ujung kainnya, mempersiapkan keris di pinggang, lalu menyambar sebatang bambu runcing yang biasa dia pakai berlatih. Kemudian, dia pun berindap-indap keluar, diikuti dari belakang oleh Warsiam yang juga sudah memegang bambu runcing dan siap untuk menyerang. Siam, Warsiam. Hahaha, masih hidupkah engkau? Sudah lima tahun aku tidak datang berkunjung, bagaimana sekarang? Apakah engkau masih tetap cantik manis, dan apakah engkau kini tidak akan menyambutku dengan senyumanmu? Hahaha, suara cucut kalasekli makin dekat dan ketika nur setah tiba di dalam goa, tiba-tiba saja sosok bayangan cucut kalasekli muncul dari depan goa. Kakek itu, seingat nur setah, masih sama seperti dulu, empat tahun yang lalu ketika menyerangnya di atas tebing. Mukanya masih membiru seperti muka ikan dengan mulut yang runcing seperti moncong ikan, jubahnya kuning dengan baju dalam. Seperti sisik ikan. Akan tetapi kini jubah itu berbeda, biarpun warnanya masih kuning akan tetapi terbuat dari kain yang mewah, juga kedua lengannya terhias emas permata. Kakek ini sekarang berpakaian mewah seperti seorang bangsawan. Karena sepasang mita kakek itu mencari warsiem, agaknya dia tidak peduli atau tidak melihat nur setah. Melihat warsiem berdiri di sudut, dia terbelalak dan tertawa lagi. Hahaha, engkau makin tua makin cantik saja. Ah marilah manis. Aku datang untuk menjemputmu, mengajakmu hidup mulia di atas sana. Tahukah engkau bahwa aku sekarang telah menjadi seorang adip pati. Hahaha, inilah seng adip pati satya negara, adip pati dibendaui nangun keparat jahannam. Manusia busuk kau, cucut kalah sekti. Lebih baik mati saja bagiku daripada ikut bersamamu, kata warsiem sambil mempersiapkan bambu rungcingnya. Tiba-tiba saja kakek itu menjadi marah. Hem, manusia tak tahu diri. Aku datang dengan hati menyayang, dengan maksud baik, akan tetapi engkau memaki aku. Aku, seorang adip pati, disembah sembah orang sekadipaten, dan engkau ini perempuan hina berani memaki aku. Engkau cepat berlutut menyembah, ikut dengan sukarlah bersamaku, atau kubunuh sekarang juga manusia iblis. Sampai matipun aku tidak sudi tunduk kepadamu, sejak dahulu, sekarang maupun kapan saja berdebah cucut kalah sekti marah sekali dan dia melepas dua buah sisik dari baju dalamnya. Kalau begitu mampuslah kau tangan kirinya bergerak dan dua sinar meluncur ke arah wanita itu. Akan tetapi, nur setah sudah menggerakkan bambu rungcingnya ke arah sinar-sinar yang meluncur itu. Teringkok, teranggat, dua sinar itu terpukul dan membalik, yang sebuah runtuh ke atas tanah, yang sebuah lagi menyambar ke arah pemiliknya. Eh cucut kalah sekti terkejut dan cepat mengelak sehingga sisik yang kedua itu meluncur keluar goa dan lenyap. Kini barulah cucut kalah sekti menoleh dan memandang penuh perhatian kepada nur setah, dan dia terbelalak. Siapakah kau? Warsiem, engkau telah menyembunyikan seorang laki-laki, ya? Jahanam, setelah ku tinggal beberapa tahun saja, engkau telah mendapatkan gantinya, seorang gendak, seorang kekasih muda, ya? Dasar perempuan tak tahu malu, tidak setia dan menyeleweng nur setah menggeleng-geleng kepalanya. Kakek itu sungguh tak tahu diri. Dia melarikan warsiem, memaksa dan memperkosanya, membiarkan wanita itu bertahun-tahun lamanya berada di neraka itu, dan kini masih menuduhnya tidak setia dan menyeloweng. Sungguh sukar diikuti jalan pikiran seorang datuk sesat seperti cucut kalah sekti itu. Dan agaknya kakek itu lupa kepadanya. Kicucut kalah sekti, jangan menyangka yang bukan-bukan. Karena pikiranmu isinya kotor, maka kau menyangka yang kotor-kotor saja. Lihatlah baik-baik siapakah aku melihat sikap tenang pemuda itu, dan suaranya yang lembut berwibawa, kicucut kalah sekti mengamati wajah yang tampan gagah itu. Hem, kau tidak ku kenal. Orang muda, siapakah kau, dan kalau kau bukan gendak warsiem, bagaimana kau dapat berada di tempat ini? Akhirnya dia bertanya menekan kemarahannya karena diakini ingin sekali tahu bagaimana ada seorang pemuda dapat berada di tempat Riu, padahal menurut keyakinannya, tak mungkin ada orang lain mampu datang ke goa itu. Kicucut kalah sekti, sudah dua kali selama hidup kita saling bertemu. Pertama kali di tepi laut selatan, sembilan tahun yang lalu ketika kau menculik di ajeng wulan sari. Kedua, kalinya, empat lima tahun yang lalu di puncak tebing ini, ketika kau menjatuhkan aku dengan senjata rahasia sisik Nogo tiba-tiba kakek itu mengeluarkan suara rengan seperti seekor serigala kelaparan. Atau, kiranya engkau, si berdebah. Jadi engkau belum mampus dan dapat berada di sini, ketika terjatuh dari atas tebing itu nur seta tersenyum Tuhan Maha Kuasa, kicucut, dan kalau Tuhan belum menghendaki, biar ada seribu orang seperti tidak akan dapat membunuhku siapa bilang. Sekarang juga aku akan membunuhmu, kemudian membunuh perempuan tak tabu diri itu tiba-tiba kakek itu mengeluarkan suara mendesis seperti ular-ular yang banyak sekali tiba-tiba datang menyerang. Suara mendesis itu hebat sekali, dapat membuat tubuh lawan terasa kaku dan lumpuh. Warsiam mengeluh karena tiba-tiba saja tubuhnya terasa kaku dan kaki tangannya tidak dapat digerakkan. Ia teringat akan kera menghimpun tenaga sakti seperti yang dilatihnya atas petunjuk nur seta, maka cepat ia mengatur pernafasan dan memusatkan perhatian, menghimpun kekuatan yang disalurkan ke arah kaki tangannya dan ia pun merasa betapa pengaruh suara mendesis itu segera lenyap. Nur seta sendiri pada waktu itu telah memiliki tingkat yang tinggi sehingga suara mendesis ini hanya sempat mengejutkannya saja, akan tetapi dapat dilawannya dengan pengerahan tenaga sakti, sehingga dia tidak terpengaruh sama sekali. Karena itu, maka ketika cucut kalah seti menerjangnya dengan pukulan aji gelap sewu, dia dapat mengelak dengan mudah. Ki cucut kalah seti kaget, heran dan penasaran bukan main. Aji kesaktiannya melalui suara mendesis itu bukan hanya tidak dapat mempengaruhi pemuda ini sama sekali, bahkan nampaknya Warsiem juga mampu menolaknya. Kalau saja aji itu mempengaruhi nur seta sedikit saja, disusul pukulannya gelap sewu tentu pemuda itu takkan mampu mengelak dan sekali pukul saja sudah roboh binasa. Dengan marah dan penasaran, dia pun menyusulkan pukulan demi pukulan yang amat ampuh. Nur seta maklum akan kesaktian lawan, maka dia pun tidak membiarkan dirinya diserang terus-menerus tanpa melawan. Dia memutar tombak bambu runcing ke bawah lengan kanan, dan mengangkat tangan kirinya ke atas untuk menangkis sebuah pukulan sambil mengerahkan tenaga saktinya. Duk dua tenaga raksasa yang dasyat bertemu melalui dua buah lengan itu dan agaknya seluruh goa ikut tergetar. Akibatnya, tubuh kedua orang itu terguncang hebat dan mereka melangkah mundur dua langkah ke belakang. Makin terkejut rasa hati kicucut kalah sekti. Bocah ini memiliki tenaga sakti yang hebat, yang dapat mengimbangi tenaganya sendiri. Tanpa membuang waktu lagi, dia lalu menerjang lagi, melompat ke depan dan kini kaki tangannya menyerang bagaikan gelombang lautan yang sedang mengamuk. Itulah ilmu pukulan yang disebut Aji Segoro Umuk. Demikian dasyatnya dan bertubi-tubi, sementara mulutnya mengeluarkan suara mendesis seolah-olah lautan mendidip sedang menyerang lawan. Duk dua tenaga raksasa yang dasyat bertemu melalui dua buah lengan itu dan agaknya seluruh goa ikut bergetar. Akibatnya, tubuh kedua orang itu terguncang hebat dan mereka melangkah mundur dua langkah ke belakang. Nur setelah melihat hebatnya serangan ini, cepat dia pun menggerakkan tombak bambu runcing di tangannya. Dia selama empat tahun ini setiap hari melatih ilmu mempermainkan bambu runcing itu, dan telah memiliki kemahiran dan menguasai ilmu itu sepenuhnya. Karena bambu itu ringan dan mengandung keulatan dan kekuatan tertentu yang tidak terdapat pada logam, memiliki kelenturan. Bahkan ketajaman yang hidup, ditambah lagi digerakan dengan tenaga sakti yang kini sudah mencapai tingkat tinggi, maka bambu runcing itu merupakan senjata yang amat ampuh dan begitu bambu digerakan, lenyaplah bentuk bambu itu dan yang nampak hanya gulungan sinar kehijauan yang mengeluarkan bunyi mendengung. Kagetlah hati kicucut kalasakti melihat betapa ujung bambu yang runcing tajam itu menyambut kedua tangannya, menusuk ke arah lelapak tangan dan juga ke arah jalan darah di pergelangan dan siku lengan. Gerakan bambu runcing itu selain cepat juga dia melihat seolah-olah ujung yang runcing itu berubah menjadi banyak sekali, menusuk bertubi-tubi ke arah kedua lengannya. Kedua lengan tangan yang tadinya menyerang, kini berbalik mengambil posisi memelah diri, menangkisi tusukan-tusukan itu. Sebentar saja, kakek itu terdesak hebat dan hanya mampu menangkis sambil melangkah mundur dan berputar pular di ruangan mulut goa itu. Plak sambil mengerahkan tenaga, kicucut kalasakti menangkis dengan kedua tangannya, namun dia tidak berhasil mematahkan bambu atau menolaknya terpental, hanya keduanya kembali tergetar oleh pertemuan dua tenaga dasyat. Cucut kalasakti melompat ke belakang dan tangan kanannya bergerak mencabut senjatanya yang hampir tidak pernah dicabutnya, yaitu sebatang keris yang bentuknya melengkung dan berlapis semas, persis seperti keris yang pernah dilihat nur seta ketika dipergunakan wulan sari, hanya keris milik kakek ini lebih besar. Cucut kalasakti hampir tidak pernah mempergunakan senjata ini, karena biasanya, hanya dengan kedua tangan dan kakinya, sudah cukuplah baginya untuk mengalahkan lawan. Bahkan jarang dia membawa keris itu. Setelah dia menjadi seorang adipati, barulah keris itu tak pernah berpisah dari badannya, bukan untuk melindungi diri, melainkan untuk penambah wibawa sebagai seorang adipati. Apa akan kata orang kalau seorang adipati tidak memiliki pusaka, tidak berkeris? Kini, menghadapi bambu runcing yang dimainkan secara hebat oleh nur seta, cucut kalasakti tidak merasa ragu atau rikuh untuk mencabut pusakanya itu. Babo babo. Nur seta. Pusakaku akan merobek dadamu bentaknya dan diam-diam kakek ini mengerahkan kekuatan batinnya untuk mempergunakan ilu sihirnya menguasai lawan. Dia pun mengeluarkan lagi suara mendesis tadi, akan tetapi kini lebih kuat daripada tadi sehingga kembali warsiem yang berdiri di sudut seketika gemetar dan cepat wanita ini duduk bersilah menghimpun tenaga sakti untuk melawan pengaruh suara mendesis itu. Nur seta sendiri terkejut bukan karena suara mendesis yang dapat ditahannya, akan tetapi dia melihat betapa kakek itu kini nampak menggiriskan, seolah-olah ada cahaya mencorong menerangi mukanya yang mirip ikan. Pemuda ini maklum bahwa lawan memergunakan ilmu hitam, maka dia pun memergunakan telapak tangan kiri mengusap kedua matanya tiga kali dan keadaan kakek itu menjadi biasa kembali dalam pandang matanya. Akan tetapi pada saat itu, sinar keris meluncur ke arak dadanya. Kering terang-terang, tiga kali Nur seta menggerakkan bambu runcungnya menangkis tusukan keris bertubi-tubi itu dan dia segera balas menyerang. Terjadilah perkelahian yang lebih hebat daripada tadi. Serang menyerang teriadi dan keduanya bergerak amat cepat, menimbulkan debu di dalam goa. Warsiem yang nonton perkelahian itu, diam-diam merasa bersyukur bahwa Nur seta berada di situ. Anda kata tidak, tentu ia sendiri tidak mungkin akan mampu mengalahkan cikat kalah sekti dan tentu ia akan mengalami penghinaan lagi, atau mungkin juga sekali ini dibunuh oleh kakek iblis itu. Menyaksikan perkelahian hebat itu, ia pun maklum bahwa kalau ia ikut terjun, hal itu tidak akan membantu Nur seta, bahkan mungkin mengacaukan permainan bambu runcung. Pemuda itu, untuk membantu dengan sambitan batu, juga selain tidak ada gunanya karena kakek itu memiliki kekebalan juga tidak mudah melihar betapa kedua orang itu berkelahi dengan cepat sehingga tubuh mereka berkelebatan, sukar diikuti dengan pandang macu biasa. Tiba-tiba, serangkaian serangan keris yang dibantu dengan tamparan-tamparan maut dari aji gelap sewu, membuat Nur seta terpaksa terdesak mundur sampai mepet dinding guawa. Tiba-tiba sinar keris meluncur, mencuat dengan cepat dan dasyatnya. Dalam detik terakhir, Nur seta masih sempat melempar tubuh ke samping dan ujung keris itu menyentuh dinding guawa. Nampak api berpijar dan dinding itu retak. Namun Nur seta sudah menghindarkan diri dan kini bambu di tangannya membalas dengan tusukan-tusukan yang beruntun ke arah tenggorokan, dada dan lambung lawan. Hebat bukan main pertandingan itu. Masing-masing memiliki tingkat kepandayan yang sudah tinggi sehingga sukar dapat terkena senjata lawan, sama cekatan dan juga sama-sama memiliki tenaga sakti yang kuat. Hampir satu jam mereka berkelahi, namun belum juga ada tanda-tanda siapa yang akan kalah dan siapa akan keluar sebagai pemenang. Biarpun usianya sudah 70 tahun lebih, ternyata Kicucut Kala Seti masih kuat dan memiliki daya tahan luar biasa, tidak kehabisan tenaga dan nafas. Diam-diam Nur seta harus mengakui bahwa kakek yang menjadi lawannya itu memang hebat. Kiranya setingkat dengan kedikdayaan kibuyuk pranamaya dan agaknya hanyalah panembahan sidik dan nasura saja yang akan dapat mengatasinya. Namun diam-diam dia pun merasa girang bahwa dengan pertapaannya selama empat tahun di dalam goa itu, kini dia telah mampu mengimbangi kesaktian Kicucut Kala Seti, dan permainan bambu runcingnya tidak pernah mengendur. Kembali Cucut Kala Seti mengeluarkan bentakan hebat seperti gerengan harimau, kerisnya meluncur ke depan, menyilaukan matu menghunjam ke arah matunur seta. Pemuda itu maklum bahwa mengelak amat berbahaya, karena keris itu tentu akan merobah arah dan mengejar, maka dia pun memutar tongkat bambunya, menangkis dari samping, menyambut keris itu dengan pukulan. Cap keris itu menancap pada bambu dan tembus, terjepit. Kicucut Kala Seti menarik keris untuk mencabutnya, namun Nur setah sudah mengerahkan tenaga dalam sehingga bambu itu menjepit keris dengan kuatnya, tidak mau melepaskannya lagi. Melihat ini, Kicucut Kala Seti lalu menggunakan tangan kiri menangkap bambu runcing itu. Terjadi tarik-menarik dan kakek itu menyeringai buas. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa memang Nur setah memergunakan akal untuk menahan keris. Melihat betapa kakek itu menggunakan kedua tangannya, secepat kilat tangan kiri Nur setah melepaskan bambu runcingnya dan melayang, menampar dengan ajik jagad pralaya, pukulan maut yang amat ampuh dan dasyat yang dipelajarinya dari panembahan sidik dan nasura. Kicucut Kala Seti melihat datangnya pukulan, tidak dapat menangkis dan cepat dia mengelak dengan memiringkan kepalanya. Karena itu, pukulan tidak tepat mengenai kepala, melainkan meleset dan mengenai pundak dekat leher. Des, hebat bukan main pukulan itu. Tubuh Kicucut Kala Seti terpelanting dan dia pun roboh terkulai tak mampu bergerak lagi, entah mati ataukah pingsan. Melihat ini, Warsiam meloncat menghampiri dan mengangkat bambu runcingnya, siap untuk menusuk dada atau lambung kakek itu dengan bambu runcingnya. Jangan, kan jeng Bibi Nur setah menangkap lengan itu dan mencegah dengan suara lembut namun tegas, membunuh lawan yang sudah tidak berdaya lagi adalah perbuatan kejam sejenak wanita itu memandang kepada tubuh kakek yang sudah tak bergerak lagi itu, tangannya masih memegang. Bambu runcingnya dengan kiat, lalu ia menandang wajah Nur setah, nampak keraguan pada pandang matanya karena pada saat itu terjadi perang di dalam batinnya antara membunuh Kicucut Kala Seti atau memenuhi permintaan Nur setah. Kan jeng Bibi, ingat, sejahat-jahatnya dia, bagaimanapun juga, dialah yang mendidik dia jeng Wulansari dengan penuh kasih sayang. Ucapan ini mengingatkan Warsiam dan ia terisak, lalu mengangguk dan tangannya yang tadi menegang, kini mengendur baiklah. Mari sekarang kita memergunakan kesempatan ini untuk pergi dari sini. Dia tentu datang dengan perahu dan sekarang saatnya air laut surut kata wanita itu. Mendengar ini, Nur setah menjadi gembira sekali. Dengan penuh semangat mereka lalu meloncat ke mulut goa, dan tak lama kemudian keduanya sudah merayap turun. Benar saja, di bawah terdapat sebuah perahu yang tadi dipakai Kicucut Kala Seti menyeberang ke tempat itu, terikat dengan tali pada batu karang, dan air laut memang sedang surut dan tenang. Cepat, Nur setah. Air surut tidak lama, sebentar lagi kalau pasang, kita tidak mungkin dapat pergi dari sini kata Warsiam. Nur setah tidak menjawab melainkan cepat meloncat ke bawah, membantu wanita itu mendarat di batu karang, melepaskan perahu dan mereka segera naik perahu yang didayungnya ke tengah menjauhi batu karang. Tak lama kemudian, nampaklah daratan jauh di depan sana dan bagaikan mendapat semangat baru, Nur setah dan Warsiam segera mendayung perahu itu sekuat tenaga. Perahu meluncur cepat di permukaan laut yang sedang tenang itu, dan pohon kelapa di pantai sana seperti melambai-lambai menyambut kedatangan kedua orang itu. Tanpa mereka rasakan, air mata membasahi mata mereka, bahkan mengalir turun ke atas pipi ketika perahu itu akhirnya mendarat di pantai yang landai. Mereka berloncatan ke atas pasir, meninggalkan perahu yang hanyut ke tengah kembali di bawah ombak, dan tiba-tiba Warsiam merangkul leher Nur setah sambil menangis sesengguhkan di atas dada pemuda itu, menangis seperti anak kecil. Nur setah maklum apa yang dirasakan wanita itu. Dia sendiri yang baru 4 tahun lebih berada di goa yang tidak ada jalan keluarnya itu, merasa terharu dan gembira sekali dapat berada di pantai datar kembali, seolah-olah ada perasaan bahwa dia baru saja bangkit dari kubur. Apalagi wanita ini yang sudah berada di tempat itu selama belasan tahun. Setelah keharuannya meredah, Warsiam melepaskan rangkulannya, menghapus air matanya dan memandang kepada pemuda itu, kini wajahnya berseri cerah, penuh semangat, matanya yang masih indah itu bersinar-sinar dan mulutnya mengandung senyum penuh harapan, Nur setah, anakku, sekarang cepatlah hantar aku kepada anakku wulan sari baik, kan jeng bibi. Mudah-mudahan ia masih berada di sana. Dia menunjuk ke arah, tebing tinggi itu dan mereka berdua memandang ke sana. Tebing itu agak jauh dari situ dan dari situ saja kelihatan amat tinggi. Nur setah bergidik. Memang tidak ada jalan menuju ke goa itu, kecuali dari laut bebas, dari laut itu jarang sekali tenang, selalu penuh dengan ombak bergemuruh dan perahu tentu akan hancur dihempaskan pada batu karang kalau berani mendekat ke tebing itu. Goa itu tidak nampak dari situ, tertutup oleh sudut tebing. Sejenak dia teringat kepada kicucut kalaseti yang masih rebah di dalam goa, akan tetapi bayangan ini segera diusirnya. Kakek itu jahat seperti iblis, lebih baik bagi kehidupan manusia di dunia ramai kalau kakek itu berada selamanya di tempat terasing itu sampai mati. Mereka lalu meninggalkan pantai dan mendaki bukit batu karang menuju ke puncak tebing. Sejenak mereka berdiri di tepi puncak tebing di mana Nur setah terjatuh 4 tahun yang lalu. Di sinilah saya bercakap-cakap dengan diajeng wulan sari ketika kicucut kalaseti muncul dan menyerang saya dengan sisik Nogo katanur setah yang menjenguk ke bawah tebing. Bukan main tingginya. Pohon yang menyelamatkannya itu tidak nampak dari situ, apalagi goa itu. Di mana ia tinggal? Apakah di istana kuno milik kakek iblis itu? Warsiem teringat akan rumah besar kuno di mana ia dahauyu dibawa oleh cucut kalaseti ketika ia dilarikan dari dusunnya. Selama beberapa bulan ia dikeram di dalam istana tua itu, diperkosa dan dibujuk, karena ia tetap menolak untuk menyerahkan diri dengan sukarela, akhirnya ia dibawa ke dalam goa itu dan ditinggalkan. Karena selama berbulan di situ ia tidak pernah keluar dari rumah tua, maka ia pun tidak tahu di mana letak rumah itu. Padahal dari puncak tebing itu tidak jauh lagi. Nur setah mengajak wanita itu menuruni puncak tebing menuju ke gedung tua itu. Akan tetapi, ketika mereka tiba di sana, gedung tua itu telah kosong dan tidak terawat sama sekali, menjadi rumah yang menyeramkan dan angker, rumah tua yang penuh dengan kenangan pahit sekali bagi Warsiem. Karena tidak dapat menemukan puterinya di gedung itu, Warsiem lalu mengajak Nur setah untuk mencari anaknya di dusun asalnya di daerah Belambangan. Nur setah menyetujui dan merekap pun segera meninggalkan rumah tua itu menuju ke timur, ke dusun paguh, dusun yang menjadi tempat asal Warsiem, istri Medang Dangdi yang kini telah menjadi seorang senopati kenamaan di Singosari. Penduduk dusun paguh tidak mengenai lagi Warsiem yang sudah meninggalkan dusun itu selama belasan tahun. Dulu ketika ia dibawa pergi ke cucut kalasekti, usianya masih muda, baru tiga puluhan tahun dan cantik jelita. Kini, walaupun masih ada sisa kecantikannya, ia adalah seorang nenek setengah tua hampir lima puluh tahun usianya. Dan kedatangan Fadi dusun itu disambut oleh suatu peristiwa yang amat hebat, yang mengguncangkan perasaan wanita itu dan hampir saja menghilangkan nyawanya. Seperti telah diceritakan, pasukan Singosari menyerbu ke Bali, dan pasukan itu dipimpin oleh tiga orang senopati, yaitu senopati Nambi yang dibantu oleh senopati Medang Dangdi dan Mahesawagal. Penyerbuan itu, tepat seperti telah diperhitungkan oleh Seng Prabu Kertanegara, berhasil dengan baik. Pasukan Bali ditundukan, rajanya dibawa pulang ke Singosari sebagai tawanan, dan pasukan Singosari pulang dengan gembira membawa kemenangan. Ketika pasukan Singosari dalam perjalanan pulang inilah Medang Dangdi minta perkenan dari senopati Nambi untuk singgah di dusun paguh, desa tempat asalnya. Pernah dia menyuruh orang untuk memboyong puteri dan anak perempuannya, akan tetapi suruhan itu gagal mendapatkan istri dan puterinya. Menurut pesuruh itu, istri dan puterinya tidak lagi tinggal di dusun paguh dan tidak ada seorang pun penduduk dusun itu tahu kemana perginya mereka selama belasan tahun ini, sudah beberapa kali dia mengirim utusan dan selalu gagal. Oleh karena itu, setelah kini pasukan yang dipimpinnya berhasil menundukan Bali, dalam perjalanan pulang, senopati Medang Dangdi berkesempatan untuk singgah di dusunnya dan mencari tahu sendiri tentang istri dan puterinya. Ketika dia memasuki dusunnya, banyak orang sudah lupa kepadanya. Dahulu, Ki Medang Dangdi hanya terkenal sebagai seorang laki-laki gagah, akan tetapi tetap saja dia seorang penghuni dusun yang sederhana. Kini, dia berpakaian senopati, seperti seorang bangsawan yang gagah perkasa, menunggang seekor kuda yang besar, diiringkan beberapa orang prajurit pula. Medang Dangdi langsung saja pergi menjenguk rumahnya dan benar saja, rumahnya sudah kosong bahkan sudah hampir ambruk karena tidak diurus. Dari situ dia lalu pergi ke rumah kepala dusun. Melihat seorang senopati datang ke kelurahan, tentu saja kepala dusun menyambut tergopoh-gopoh dan dengan hormat sekali mempersilahkan tamunya masuk. Akan tetapi, ketika Medang Dangdi memperkenalkan diri kepada lurah tua itu siapa dirinya, Pak lurah ini tertegun sejenak, kemudian menjabat tangan Medang Dangdi dengan penuh kegembiraan dan keharuan. Akan tetapi, ketika dia ditanya tentang istri dan putri senopati itu, wajah kilurah menjadi keruh sekali. Semua penghuni tua di dusun itu tahu belaka bahwa istri Medang Dangdi telah dilarikan oleh Kicucut Kalasekti. Akan tetapi siapakah orangnya berani menceritakan hal ini kepada para suruhan Medang Dangdi? Mereka takut sekali kepada Kicucut Kalasektian, G. jahat seperti iblis, maka mereka merasa lebih aman untuk mengatakan bahwa mereka tidak tahu kemana perginya ibu dan anak itu. Kini, setelah Medang Dangdi sendiri muncul, tetap saja tak seorang pun akan berani menyebut nama Kicucut Kalasekti sebagai penculik warsiem, dan ketika ditanya oleh senopati itu, Kilurah menjadi bingung. Kakang Lurah, mengapa Kakang menjadi ragu-ragu? Katakanlah, apa yang telah terjadi dan kemana perginya istriku dan juga anakku? Kakang Lurah tentu masih ingat bukan kepada istriku yang bernama Warsiem dan anakku yang bernama Wulensari? Di mana mereka Kilurah menarik napas panjang. Bagaimanapun juga, dia tidak berani menyebut nama Kicucut Kalasekti yang kabarnya sakti seperti iblis, dan akan tahu belaka kalau namanya disebut-sebut dan dihianati. Akan tetapi, karena kini Medang Dangdi sendiri yang hadir, bahkan telah menjadi senopati, dia pun tidak mungkin berbohong mengatakan tidak tahu. Mustahil dia yang menjadi lurah di dusun itu tidak tahu apa yang telap terjadi dengan penghuni dusunnya. Maka dia menarik napas panjang sekali lagi untuk menenteramkan hatinya yang gelisah. Sesungguhnya, para penghuni tidak berani mengaku terus terang karena mereka merasa sungkan kepada kau. Sesungguhnya, semua orang juga mengetahui bahwa istri kau, telah, telah pergi bersama seorang laki-laki asing yang tidak kami kenal apa Medang Dangdi terbelalak, mukanya berubah merah dan dia tidak mau percaya bahwa istrinya akan melakukan hal itu. Istrinya yang tercinta, yang mencintanya, istrinya yang setia. Maaf, Kisenopati, terpaksa saya berterus terang. Malam itu ia pergi bersama seorang pria, kami tidak mengenai siapa pria itu, dan Wulan Sari Medang Dangdi memotong istrimu menyuruh adiknya untuk membawa Nini Wulan Sari ke barat, menyusul kau ke Singosari. Apakah ia belum tiba di sana? Medang Dangdi tidak menjawab, hanya menggeleng kepala, masih belum percaya akan peristiwa yang telah terjadi. Akan tetapi, yang menceritakan ini adalah kilurah dusun itu. Jadi ternyata istrinya telah menyeleweng tidak setia kepadanya. Akan tetapi Wulan Sari? Di mana ia? Kenapa kalau diajak menyusul ke Singosari, tidak sampai ke sana? Siapakah laki-laki yang mengajak pergi istriku? Akhirnya dia bertanya kepada lurah itu. Yang ditanya menunduk dan menggeleng kepala. Sudah ku katakan tadi, tidak ada seorang pun di antara kami mengetahui siapa dia, seorang asing yang tidak kami kenal. Tiba-tiba seorang laki-laki berlari-lari memasuki pekarangan keuranan dan dari jauh dia sudah berteriak, Bapak lurah, Bapak lurah, perempuan itu datang, lah sudah datang, bersama seorang pemuda, orang itu terengah-engah karena tadi berlari-lari, seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih dan ketika tiba di pendopo kelurahan, dia melihat kilurah sedang duduk berhadapan dengan seorang bangsawan. Bukankah kau ini Adi Santiko Medang? Dangdi. Memandang orang itu dan bertanya. Santiko balas memandane, lalu terbelalak. Wah! Kakang Medang Dangdi. Wah, Ken, iya, istrimu itu, Mbak Kayu Warsiem, juga datang, baru saja mendengar ini, bagaikan seekor kijang, Medang Dangdi sudah melompat keluar tanpa pamit dan dia pun berlari cepat menuju ke rumahnya. Ketika tiba di depan rumahnya yang sudah bobrok, benar saja, dia melihat seorang wanita dan seorang pemuda. Wanita itu masih cantik, dan biarpun sudah belasan tahun dia tidak pernah bertemu dengan wanita itu, dia tidak lupa bahwa wanita itu adalah Warsiem, istrinya. Seketika terdengar kembali keterangan kilurah, tentang istrinya yang pergi bersama laki-laki lain. Istrinya telah menyeleweng dengan laki-laki lain, dan kini istrinya kembali, juga dengan seorang laki-laki, seorang pemuda yang tampan sekali. Hatinya seperti dibakar rasanya dan kemarahan teriah membuat wajahnya menjadi merah seperti udang direbus. Warsiem teriaknya, suaranya mengguntur, mengejutkan Warsiem dan Nur Seta yang baru saja tiba di situ dan berdiri di depan rumah yang sudah rusak dan tidak terawat itu. Warsiem sedang merasa terharu sekali melihat keadaan rumahnya. Lenyaplah semua kegembiraannya. Keharuan menyesak di dada. Ia kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan kehormatan dan kini rumahnya juga nampak rusak dan hampir amruk. Karena ia sedang terharu dan melamun, bentakan itu tentu saja mengejutkan hatinya. Ia membalikan tubuhnya dan, wajahnya berubah pucat, matanya terbelalak dan ia mengembangkan kedua lengannya. Kakang Mas Medang Dangdi. Suamiku, ia berlari menghampiri, hendak memelukakan tetapi Medang Dangdi mengelak sehingga tubuh wanita itu terhuyung, lalu membalik lagi dan ia pun menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki suaminya. Ia menangis sesenggukan, sampai sesak napasnya ketika menangis. Suaranya terputus-putus dan tidak jelas. Kakang Mas Medang Dangdi, ampunkan aku, Kakang Mas, ah, Kakang Mas suamiku, demi semua dewata, mengapa deriku harus menderita seperti ini? Jangan mengotorkan nama dewata dengan mulutmu yang palsu tiba-tiba Medang Dangdi membentak dan kakinya menendang. Tubuh wanita itu terjengkang sampai 2 meter jauhnya. Perempuan hina, perempuan rendah dan lacur. Suami pergi mencari pekerjaan, bermain gila dengan laki-laki lain. Warsiam terbelalak, lalu merangkak menghampiri. Kakang Mas, harap mendengar. Kan dulu keteranganku, dengar apa lagi? Engkau pergi bersama seorang laki-laki, dan engkau menyuruh adikmu membawa pergi wulansari untuk menyusulku. Engkau perempuan tak tahu malu, keparat kini Medang Dangdi yang melihat Warsiam bangkit berdiri melayangkan tangannya menghantam ke arah kepala istrinya. Hantaman itu keras sekali dan kalau mengenai kepala, tentu Warsiam akan tewas seketika karena memang. Niat hati yang sudah diracun cemburu dan kemarahan itu hendak membunuh istri yang dianggapnya tidak setia dan menyeloweng. Duh, karena pernah mempelajari ilmu bela diri dengan tekun, otomatis Warsiam mengangkat lengan menangkis, dan akibat tangkisan itu, kepalanya luput dari hantaman, akan tetapi saking kerasnya suaminya menghantam, ia terhuyung ke belakang. Medang Dangdi semakin marah. Bagus. Engkau sudah mempelajari pula ilmu dari laki-laki yang membawamu pergi, ya? Untuk melawan aku sekarang? Baik, keluarkan kepandayanmu dan mari kita mengadu nyawa untuk menebus Aibini Kakang Mas. Aduh, Kakang Mas, dengarlah dulu, ampunkan aku dan dengarkan penjelasanku, akan tetapi ratap tangis Warsiam tidak diperdulikan suami yang sudah diracuni cemburu dan dendam itu. Dia sudah meloncat dekat dan kini mengirim pukulan yang lebih hebat lagi. Melihat ini, agaknya Warsiam yang merasa berduka sekali melihat sikap suaminya, tidak mau menangkis lagi dan dengan air matuh bercucuran ia menengadah, memberikan kepalanya untuk dihantam biar ia mati dan terbebas daripada penderitaan yang tak kunjung henti itu. Duh, sekali ini, pertemuan antara kedua lengan itu membuat medang-dang biang terdorong ke belakang, bahkan terhuyung hampir roboh. Dia mengangkat muka memandang kepada Nur seta dengan marah sekali, lalu telunjuknya menuding. Jagat Dewa Batara. Kiranya engkau ini biang keladinya. Engkau pula barangkali laki-laki yang membawanya, ataukah engkau menjadi gendaknya yang baru? Bagus. Kalau engkau memang mencinta wanita yang lebih tua darimu itu, engkau harus berani mempertaruhkan nyawamu untuknya berkata. Demikian, medang-dang biang sudah mencabut kerisnya dan melangkah maju menghampiri Nur seta. Paman medang-dang biang, apakah kau lupa kepadaku? Memang baru sekali kita saling bertemu dan diperkenalkan, mungkin kau lupa kepadaku? Akan tetapi, apakah kau juga lupa kepada pusaka ini Nur seta mengeluarkan pusakanya, keris kilat nogo pemberian Raden Wijaya. Ketika dia membantu pasukan Singosari menghancurkan pemberontakan mahasarangkah, dia diperkenalkan oleh Senopati Ronggolawe kepada Raden Wijaya dan dalam kesempatan ini, dia pun diperkenal kepada para Senopati Singosari termasuk medang-dang bi. Medang-dang biang tadinya memandang dengan alis berkerut, akan tetapi ketika melihat pusaka kilat nogo, dia tentu saja mengenal pusaka milik Raden Wijaya itu dan dia pun teringat akan pemuda gagah perkasa yang pernah dihadiahi keris itu oleh Seng Pangeran. Kau, kau pemuda itu, aku Nur seta, paman ah, benar. Anak mas Nur seta katanya kemudian kembali alisnya berkerut. Akan tetapi, dia menoleh kepada Warsiem yang masih menangis, apa artinya ini? Mengapa kau bersama perempuan ini tenanglah paman? Untung bahwa paman belum membunuh istri paman, karena kalau hal itu sampai terjadi, paman akan menyesal selama hidup paman, karena paman akan menjadi seorang pengecut yang rendah budi dan sama sekali tidak adil apa. Apa maksudmu, orang muda Medang Dangdi yang sudah menyimpan kerisnya itu kini kembali menjadi merah mukanya? Mari kita duduk yang baik dan biar aku yang akan menceritakan semua penderitaan yang telah dialami oleh Kanjeng Bibi Warsiem, istri paman yang bernasib malang ini. Mari kita duduk, paman mereka bertiga duduk, biarpun Medang Dangdi masih ragu-ragu dan memandang penuh curiga. Warsiem duduk pula mendekat, akan tetapi masih menundukan muka dan menangis terisak-isak. Nur setah lalu mulai bercerita. Mula-mula dia bercerita tentang dirinya sendiri yang terjungkal ke bawah tebing curam oleh hulah kicucut kalaseti yang menyerangnya dengan sisik Nogo. Kemudian betapa dia selamat dapat mencapai goa di mana dia bertemu dengan Warsiem yang ditawan oleh kicucut kalaseti di tempat terasing itu, kemudian betapa sampai empat tahun lebih dia bersama wanita itu tinggal di dalam goa dan berlatih ilmu bela diri. Dan akhirnya betapa dia dan Warsiem berhasil keluar da' goa ketika kicucut kalaseti datang berkunjung dan dia berhasil merobohkan kakek iblis itu. Dan aku mendengar pengalaman Kanjeng Bibi Warsiem darinya sendiri, Paman. Ketika Paman pergi, tak lama kemudian, kicucut kalaseti kebetulan lewat di dusun paguh dan melihat Kanjeng Bibi. Kicucut kalaseti lalu memaksa Kanjeng Bibi ikut. Kanjeng Bibi tak berdaya karena siapa berani melawannya? Laripun tiada gunanya. Karena itu, untuk menyelamatkan putri Paman, dia Jeng Wulan Sari, Kanjeng Bibi lalu mengutus adiknya untuk membawa puterinya menyusul Paman ke Singosari. Kemudian, Kanjeng Bibi dibawa dengan paksa oleh kicucut kalaseti. Kanjeng Bibi diancam, dipaksa, diperkosa, dibujuk. Namun Kanjeng Bibi tetap tidak mau menyerah, sehingga akhirnya karena kecewa dan marah kicucut kalaseti lalu membawanya ke dalam goa di tebing itu. Nah, demikianlah, Paman. Kanjeng Bibi Warsiem telah mengalami penghinaan, perkosaan, dan siksaan lahir batin, namun ia tetap tidak mau menyerah kepada kicucut kalaseti. Hanya karena teringat kepada Paman dan puterinya maka ia tidak membunuh diri. Dan sekarang, setelah Seng Hyang Wisesa mempertemukan kalian berdua, Paman bahkan menuduhnya secara keji tanpa bukti selagi nur setah bercerita, tangis Warsiem makin menjadi-jadi sampai ia sesenggukan seperti anak kecil, wajah medang-dang diberubah pucat sekali dan kini dia menoleh kepada istrinya, lalu ditubruknya istrinya itu dengan air matu bercucuran. Aduh, istriku, dia jeng, maafkan aku, maafkan aku yang terburu nafsu mendengar dia jeng pergi bersama seorang pria. Ah, betapa bodoh dan gilanya aku menuduh dia jeng yang bukan-bukan, maafkan aku, dia merangkul istrinya. Warsiem merintih lirih dalam tangisnya, tak dapat berkata-kata dan terkulai dalam pelukan suaminya. Sejenak mereka saling berangkulan dan nur setah merasa betapa kedua matanya panas karena dia merasa terharu sekali. Tidak, tidak, tiba-tiba Warsiem merontah, melepaskan diri dari pelukan suaminya, lalu meloncat ke belakang, wajahnya pucat sekali, air matanya masih bercucuran di sepanjang kedua pipinya. Tidak, aku tidak berharga lagi untuk menjadi istrimu, kakang mas medang, Aku telah ternoda, aku telah menjadi permainan kicucut kalah sekti, diperkosa puluhan kali. Aku tidak layak menjadi istrimu, tidak ada gunanya lagi aku hidup. Kau carilah anak kita, carilah wulan sari, tanya kepada anak mas Nur setah, Tiba-tiba saja wanita yang nekat itu menggerakkan bambu runcing, mengarahkan ujung bambu yang runcing itu ke arah perutnya sendiri. Warsiem, medang-dangbi berteriak akan tetapi tidak mampu melakukan sesuatu. Dia melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu Nur setah telah merampas bambu. Runcing dari tangan wanita itu, yang berlutut sambil menangis dan mengeluh. Biarkan aku mati ahaha, biarkan aku mati, kan jeng bibi, ingatlah Nur setah berkata dengan suaranya yang halus namun meresap ke dalam hati wanita itu. Kalau suami dan anakmu memang orang-orang yang bijaksana, dalam pandang mati mereka kan jeng bibi sama sekali tidak hina, tidak kotor, tidak rendah. Mereka berdua masih membutuhkan kasih sayangmu kan jeng bibi.